Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai my brother MH Barber Apa kabar semuanya Semoga semuanya diberikan kesehatan Dan rizki yang melimpah Amin Oke Kita jumpa lagi dengan saya Muit disini Dan sebelum kita mulai Jangan lupa untuk subscribe channel MH Barber Agar bisa berkembang Dan selalu memberikan informasi Tentang dunia barbershop Dan memberikan video-video yang berkualitas Oke dan kali ini Saya akan membuat video tutorial Potong rambut lagi Saya tidak akan pernah bosan Dan kali ini kebetulan saya membuat Potongan quiff dan sampingnya Dengan dibuat fat Biasanya sebelumnya kita Biasanya sebelumnya saya membuat farting dulu Untuk step awalnya Dan dilanjutkan Dengan membuat pola dasar Dengan menggunakan Gumb attachment Atau sepatu clipper Atau guard Number 2 Dengan lever Oven Oke my brother MH Barber Potongan quiff itu apa? Potongan quiff itu adalah Gabungan antara Flat top Pompador Dan Fohak ya Jadilah Potongan quiff Nanti kalau penasaran teman-teman Jangan di skip Tonton sampai selesai prosesnya Dan nanti hasilnya Bisa terlihat dari Akhir video ini Dan selanjutnya Saya membuat Fola fat Dengan menggunakan Trimmer Dari Andis Streamline Pro Nah disini Saya membuat Fola fat Untuk jenis Sorry Untuk Untuk Level Middle My brother MH Barber Karena untuk fat Itu ada Level Low Middle High Perbedaannya Hanyalah Tingkat Ketinggian Dari Geradasi tersebut Jadi kalau misalnya Teman-teman Membuatnya Lebih rendah Dari ini Bisa masuknya Ke level Low Dan selanjutnya Saya menggunakan Shaper Dari Wall Ini untuk Menghaluskan Gradasi Terendah Jadi untuk Gradasi Semakin Titik Terendahnya Tipis Banget Jadi Hasilnya itu Akan terlihat Lebih Smooth Lebih Foodar Lebih terlihat Untuk perubahan Warnanya My brother MH Barber Oke My brother MH Barber Jangan Pernah Semangat Untuk Jangan Pernah Putus Semangat Untuk Tetap Belajar Jika Memang Teman-teman Benar-benar Serius Untuk Menjadi Tukang cukur Profesional Atau Barber My brother MH Barber Nah Selanjutnya Saya Menggunakan Clever Tanpa Kum Attachment Untuk Membuat Fola Selanjutnya Dari Gradasi Ini Dengan Lever Oven My brother MH Barber Jadi Terlihat Perbedaan Antara Fola Sebelumnya Dan Fola Berikutnya Oke Selanjutnya Saya Menggunakan Clever Juga Dengan Lever Close Tadi Oven Dan Close Untuk Menghilangkan Sisa Garis Pola Yang Awal My brother MH Barber Sesuai Levernya Di Close Half Dan Oven Menggunakan Filling Dan Lihat Dengan Mata Yang Tajam Untuk Melihat Spot Spot Kecil My brother MH Barber Selanjutnya Saya Menggunakan Trimmer Untuk Menghilangkan Garis Agar Benar-benar Halus Ya My brother MH Barber Karena Pasti Ada Spot Spot Kecil Yang Masih Sisa Garisnya Jadi Ada Sedikit Kalau kita Tegesin Melihatnya Pasti Kelihatan Kalau kita Hanya Melihatnya Sekilas Pasti Lebih Samar Tidak Terlihat Inilah Yang Disebut Potongan Detail Oke My brother MH Barber Selanjutnya Saya Menggunakan Comb Attachment Atau Sepatu Clipper Dengan Nomor Satu Dan Levernya Oven Ya My brother MH Barber Jadi Teman-teman Tinggal Mainin Antara Close Oven Close Oven Atau Half Ya My brother MH Barber Jadi Dirasa Aja My brother Menggunakan Perasaan Jadi Semakin Teman-teman Main Clippernya Naik Sedikit Semakin Oven Juga Untuk Levernya Nah Disini Saya Menggunakan Levernya Oven Close Jadi Kalau Misalkan Menghilangkan Spot Yang Masih Tebal Untuk Di Bagian Terendah Dari Nomor Satu Teman-teman Tinggal Close Kalau Naik Sedikit Tinggal Oven Itu Aja My brother MH Barber Selanjutnya Saya Menggunakan Juga Comb Attachment Setengah Yang My brother MH Barber Untuk Mendetailkan Sedikit Spot Yang Masih Ada My brother MH Barber Guasok Terus My brother Tapi Ingat Jangan Sampai Ketinggian Untuk Memainkan Nomor Setengah Jangan Melebihi Nomor Satu Tadi Nah Selanjutnya Saya Menggunakan Teknik Lever Overcome Ini Adalah Salah Satu Teknik My Favorit My brother MH Barber Saya Pasti Untuk Menggunakan Teknik Ini Di Akhir Pengerjaan Gradasi Di Bagian Samping Atau Di Bagian Samping Ini Terakhir Sebelum Saya Mengerjakan Step Selanjutnya Untuk Cutting Bagian Atas MH Barber Ingat My brother MH Barber Harus Hati-hati Untuk Menggunakan Teknik Ini Karena Kalau Misalnya Kita Terlalu Emosi Terlalu Kasar Akan Terlalu Dalam Untuk Mengcutting Dan Itu Fair Lagi Buat My brother MH Barber Oke My brother Rasa-rasa Aja Gunakan Mata Untuk Melihat Dan Gunakan Tangan Untuk Merasakan My brother MH Barber Asik Seperti Cintanya My brother MH Barber Dari Mata Turun Kehati Ya Begitulah Pekerjaan Juga Sama I Membrother Halus Menggunakan Hati MH Barber Oke Selanjutnya Saya Step Berikutnya Mengcutting Bagian Atas Ini Adalah Mind Cutting My brother MH Barber Jadi Kita Ambil Bagian Titik Tertinggi Dari Bagian Rambut Biasanya Disebutnya Affect Ya My brother Untuk Kita Membuat Patokan Seberapa Banyak Kita Harus Buang Bagian Rambut Bagian Atas Selanjutnya Kita Ambil Bagian Samping Bagian Depan Ke Belakang Dengan Dari Samping Ya My brother Ini Kita Ratain Aja Dengan Patokan Tadi Yang Kita Ambil Bagian Tengah Atas Jadi Jangan Melebihi Yang Sudah Kita Buat Patokan Tadi Selanjutnya Blank Cutting Untuk Pressing My brother Maha Barbar Oke Brother Tinggal Sesuai Nc Untuk Bagian Depan Harus Lebih Panjang Dibandingkan Bagian Belakang Ya My brother Maha Barbar Agar Kita Membuat Volumenya Lebih Dapat Untuk Stain Selanjutnya Saya Keringkan Sedikit Untuk Proses Cutting Fine Cut Ya My brother Maha Barbar Teknik Ini Fungsinya Untuk Membuat Tekstur Pada Ujung Bagian Rambut Agar Lebih Terlihat Natural Ya My brother Maha Barbar Oke Dan Inilah Hasil Dari Tutorial Video Kali Ini Oke My brother Maha Barbar Bagaimana Untuk Video Kali Ini Semoga Bermanfaat Ya My brother Maha Barbar Jika Ada Kritik Dan Saran Silahkan Isi Kolom Komentar Di Bawah Termasuk Untuk Perkembangan Video Sekian Untuk Video Kali Ini Jangan Lupa Untuk Like Comment Share And Subscribe Channel Maha Barbar See you Di Next Video Bye Bye Bye